Intro Karena sekarang ini dana semua terfokus ke mobil Termasuk dana desa Gitu Jadi itu, ini bukan problem desa kebuaran Ini problem dunia Ya, bukan hanya kita Indonesia tidak memakukannya Agak terhenti, agak-agak senang Karena semua dikutuskan Untuk apa penyembuhan COVID Anggota DPRD Provinsi Banten Dari daerah pemilihan Kabupaten Serang Ida Rosida Lutfi Menggelar Reses Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2021-2022 Rabu 23 Februari 2022 Kegiatan Reses ini digelar di rumah perjuangan Ida Rosida Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang Kegiatan Reses berjalan dengan tertib dan disambut antusias masyarakat setempat Nampak warga memenuhi lokasi reses yang digelar mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat Selain masyarakat, kegiatan reses juga dihadiri oleh perangkat desa setempat Pada reses kali ini, aspirasi yang disampaikan masyarakat rata-rata meminta agar ada perbaikan infrastruktur di wilayahnya Seperti yang disampaikan Boyamin, warga kampung asem Desa Pabuaran Yang meminta perbaikan infrastruktur berupa rabat beton di lingkungannya Menurutnya, hal tersebut sangat dibutuhkan sebagai penunjang aktivitas masyarakat Menurut Boyamin, infrastruktur yang baik akan merangsang masyarakat untuk bisa memperbaiki taraf ekonominya Oleh sebab itu, besar harapannya agar aspirasi dirinya bersama masyarakat lainnya tersebut bisa direalisasikan Selain itu, ia juga meminta agar jalan-jalan di Desa Pabuaran bisa diterangi oleh Lampu Penerangan Jalan Umum atau PJU Pasalnya, beberapa lokasi jalan di Kecamatan Pabuaran cukup gelap ketika malam hari Kondisi itu dikhawatirkan dapat mengancam keselamatan warga Baik oleh potensi terjadinya kecelakaan hingga aksi kriminalitas oleh orang tak bertanggung jawab Dalam reses itu juga, sejumlah warga menyampaikan harapannya Tentang adanya penambahan honor guru ngaji dan peningkatan program pengembangan ekonomi Terkait hal tersebut, Ida Rosida Lutfi menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan Telah dicatat dan akan disampaikan kepada pemerintah berwenang Bukan hanya kepada pemerintah Provinsi Banten, tetapi juga kepada pemerintah Kabupaten Serang Mengingat sejumlah aspirasi yang disampaikan ada yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Serang Untuk saat ini, sebagai upaya memfasilitasi masyarakat Ida Rosida sendiri telah menghibahkan lahan untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat Rencananya, lahan tersebut akan dibangun sebuah MCK dan balai warga Masyarakat Kecamatan Pabuaran nantinya bisa memanfaatkan fasilitas tersebut Seperti untuk tempat pengajian atau acara pernikahan Seperti infrastruktur ya, seperti piping, terus TPT, dan ada juga rabat beton Ada juga tempat pengelahan sampah organik, ada yang minta fasilitas olahraga juga Ada juga terkait dengan pembibitan ya, ada yang minta tadi Terus ada juga yang menyampaikan keluhan bahwa sekarang ini mendapatkan pupuk itu sangat sulit Jadi harus berkelompok, padahal kan disini kan sebagian besar petani dan mandiri gitu Tapi agak sulit, sangat kesulitan dia mendapatkan untuk membeli pupuk Tindak lanjutnya wajah ke depan gimana? Kami kan ini sedang menjaring aspirasi Nantikan kita upayakan melalui komisi masing-masing Selain itu, Ida Rosida mengaku akan memperjuangkan seluruh aspirasi warga yang disampaikan kepadanya Meski demikian, ia meminta masyarakat untuk maklum Jika pada akhirnya tak semua aspirasi bisa direalisasikan Dalam pelaksanaannya, tentu pemerintah menerapkan skala prioritas Mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki Terlebih, saat ini pemerintah juga masih fokus pada penanganan pandemi COVID-19